Intro Halo Yoter, ketemu lagi dengan aku, Chandra Nah, di sesi kali ini kita bakalan main challenge Pernah Gak Pernah tentunya Nah, ini tuh merupakan program dari Young On Top Yang nanti bakal menjawab beberapa pertanyaan Tentang Pernah Gak Pernah tentunya Yang membahas tentang berhubungan dengan kuliah tentunya Nah, oke nanti untuk lulusnya itu Nanti bakal ada Team Yot yang akan membacain Pertanyaannya seperti apa? Dan nanti aku bakalan jawab pernah atau gak pernah Dari sini udah ada Ini pernah, ini gak pernah Oke, kita lanjut aja pokoknya ya Buat temen-temen pokoknya langsung aja nonton sampai akhir Jangan sampai ketigangan Karena topiknya bener-bener sangat-sangat seru banget Oke, kita mulai dulu aja nih Pernah gak sih Chandra tipsen atau di tipsenin sama temen? Pernah gak ya? Kalau dari aku sih Gak pernah ya temen-temen Karena aku masih ke sekolah bisnis Yang dimana kampusnya tuh deket banget dengan kosan aku temen-temen Jadi palingnya tinggal 5 menit aja gitu kan ke kampus dateng Jadi aku prefer misalnya Masuk kuliah di jam 8 Aku udah prefer dari sebelumnya Jadi aku beratap kampus tuh sehingga kelas Dan aku ke kampus tuh udah langsung duduk aja temen-temen Jadi aku gak pernah prefer temen-temen Nah, buat temen-temen jangan langsung tipis abisnya ya Karena itu gak baik Oke lanjut Yang kedua Pernah gak ada rasa males masuk kelas karena gak suka sama dosennya? Pernah gak ya? Pernah gak ya? Pernah Karena jujur waktu itu serah banget Ada experience yang dimana aku masuk kuliah Masuk ke kelas gitu kan Itu dosennya tuh kayak gak mau gitu loh Jadi kayak kita juga gak terbostosan alfetnya tuh kurang gitu kan Dan kurang interaksi sama mahasiswanya Dan disitu mungkin kan kita sebagai mahasiswa agak kurang nyaman juga ya Nah mungkin buat nanti selanjutnya nanti bisa lebih menenang dosennya yang kembali Biar nanti pembelajarannya sangat fun Sangat bisa berinteraksi dengan dosennya Karena itu yang diperlukan sebagai mahasiswa Oke lanjut Oke yang ketiga Pernah gak sekelompok sama orang yang gak mau kerja? Pernah gak ya? Kodidaksi? Pernah Waktu itu sama juga Jadi waktu itu pernah ada sekelompok 5 orang nih ya temen-temen Jadi waktu itu mengerjakan tentang bagaimana sih cara mengembangkan bisnis gitu kan Nah disini ada salah satu orang yang aktif mungkin aktif di organisasi ya Sehingga akademik itu terbengkalai temen-temen Jadi dia tuh aktif banget di organisasi sehingga akademiknya agak kurang Nah mungkin buat temen-temen semuanya Meskipun temen-temen mahasiswa Meskipun temen-temen kuliah Jangan lupa sama akademik Akademik itu nomor satu temen-temen Jadi meskipun aktif di organisasi akademik Dan kebiasaan di luar Temen-temen harusnya imbang Jangan sampai kurang sebelah, kurang berat sebelah gitu kan Itu gak baik banget temen-temen Sehingga tujuan kuliah itu buat memperbaiki akademik atau mengembangkan pengetahuan Jadi temen-temen fokus di akademik di dekatnya gitu Pernah gak? Gak mandi pas ke kampus Oke Itu tentunya gak pernah ya temen-temen Karena saya tadi dakwa Kamu satu bener-bener deket banget dengan kosan aku Sehingga aku prefer di sebelum-sebelumnya Kalau misalnya temen-temen aku sih yang di sebelah kosan ya Itu tiba-tiba aku bener-bener videonya udah mau masuk kuliah Jam-jamnya udah mepet Itu dia belum bangun temen-temen Dan disitu kayak langsung pripen aja Padahal itu kita barengan satu motong Dan itu langsung pake ke kampus Jadi dia gak mandi kayak gitu Jadi buat temen-temen yang punya temen jangan kayak gitu ya Harus mandi buat ke kampus Pokoknya Lanjut Pernah gak lupa kalau lagi UTS atau UAS Jadinya kamu bolos gitu Itu Pernah gak ya? Pernah Jadi kalau itu pernah banget UTSnya itu kan offline ya Tiba-tiba online gitu kan Itu agak lupa sih agak eknik aja gitu kan Yang tadinya tuh offline Tiba-tiba ke online Sejarah waktu beberapa online aja itu Gua sebaik bingung kan Nah disini mungkin temen-temen Harus beri-i juga nih Tentang bagaimana sih ujiannya itu Tentang teknisi ujian seperti apa Dan jangan lupa juga Buat temen-temen Kalau misalnya mau ujian Mau uas Dan mau ulangan dan lain-lain Buat anak mahasiswa SMA dan lain sebagainya Pokoknya harus dipersiapkan dengan matang Kayak gitu Oke Buat temen-temen yang mau main Challenge pernah gak pernah Langsung aja drop di kolom komentar Formatnya nama lengkap Instagram Dan nama kampus kamu Pokoknya langsung aja Di komentar sekarang juga ya temen-temen Nah siap-siap aja Dipantau sama rumah kampus kamu ya Nah buat temen-temen Jangan sampai terlewatkan video berikutnya ya See you on top Sampai jumpa